PEMERINTAH KOTA PALEMBANG Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni memberi apresiasi terhadap keseriusan pemerintah Kota Palembang dalam menangani stunting. Ia juga mendorong pemerintah Kabupaten Kota lainnya mencontoh langkah Pemkot Palembang. Kalau ini konsisten kita lakukan, ini bisa mengentaskan stunting dan kemiskinan ekstrim di seluruh sumsel. Kalau ini dilakukan di semua daerah. Maka saya menghimbau kepada pemerintah Kabupaten Kota dan juga kepada seluruh pejabat yang ada agar bisa mengangkat orang tua asuh menjadi anak asuh. Mengangkat anak asuh ke masing-masing stunting dan juga kemiskinan ekstrim ini sehingga bisa tuntas. Menurut data terakhir, angka stunting di Kota Palembang terus mengalami penurunan dari 467 anak pada November 2023 menjadi 437 anak pada Desember 2023. Selain pembagian paket makanan stunting, Pemkot Palembang juga membagikan sejumlah kartu Indonesia. Sehat atau KIS kepada masyarakat yang belum memiliki KIS. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Windatri Agustina, Kantor Berita Antara mewartakan.